Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? I hope you are fine, happy and healthy Halo anak-anakku kelas 2 Anamel, Anahel, Alfil dan Aljamal Hari ini kita akan belajar tema 6 Subtema 1, Pembelajaran ke 5 Are you ready? Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas Tema 6, Subtema 1, Pembelajaran 5 Hari ini pembelajaran dengan Ustazah Azza Dari Universitas Muhammadiyah Gersik Anak-anakku yang pintar, ayo membaca Bacalah teks puisi yang dibuat oleh Lani Yang berjudul Kelinciku Aku mempunyai dua kelinci Aku senang bermain bersama kelinci Kelinciku lincah melompat-lompat Aku pun melompat bersama kelinciku Nah, ayo menulis Tulislah puisi Lani dengan huruf tegak bersambung Ini Ustazah beri contoh ya Menulis puisi Lani dengan huruf tegak bersambung Aku mempunyai dua kelinci Aku senang bermain bersama kelinci Kelinciku lincah melompat-lompat Aku pun melompat bersama kelinciku Anak-anakku yang pintar Kalian pasti bisa Mencoba menulis dengan huruf tegak bersambung Di rumah dan didampingi orang tua ya Kalian pasti bisa Anak-anakku yang pintar Ayo membaca Lani anak yang rajin Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan pada guru Lani mengikuti pelajaran dengan tertib Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan Ketika berolahraga Lani mengenakan pakaian olahraga Lani mengikuti petunjuk guru Anak-anakku yang pintar Ayo bercerita Ceritakan pengalamanmu Saat melakukan tata tertib Mengikuti pelajaran olahraga Ceritakan pula pengalamanmu Jika pernah melanggar tata tertib Pada saat mengikuti pelajaran olahraga Tuliskan ceritamu pada kotak yang tersedia Dengan menggunakan huruf tegak bersambung Ini ustazah beri contoh ya Nomor 1 Cerita pengalaman melaksanakan tata tertib Ketika mengikuti pelajaran olahraga Aku berolahraga Sebelum berolahraga Aku melakukan pemanasan atau peregangan terlebih dahulu Dan selalu mengikuti aturan guru Nah, sekarang contoh yang kedua ya Cerita pengalaman melanggar tata tertib Ketika mengikuti pelajaran olahraga Aku pernah berolahraga Tidak melakukan pemanasan Terlebih dahulu Akibatnya kakiku keram otot Dan aku tidak menggunakan pakaian olahraga Nah, sekarang ayo mengamati Anak-anakku yang pintar Amatilah Edo dan teman-temannya sedang berolahraga Mereka berjalan mengikuti ketukan Mereka berjalan diiringi musik Nah, anak-anak Nah, anak-anak Kalian lihat Edo dan teman-temannya sedang berolahraga Mereka di sini Berjalan mengikuti ketukan Mereka juga berjalan diiringi dengan musik Anak-anakku yang pintar Ayo berlatih Lakukan gerakan Berjalan secara teratur Sesuai ketukan Coba lakukan gerakan Berjalan Sambil mengayunkan lengan Sesuai ketukan Lakukan di bawah bimbingan gurumu ya Dan pastinya dengan arahan orang tua Nah, pembelajaran kali ini Kita sudah belajar tentang tema 6 Subtema 1 pembelajaran 5 Oke, anak-anak Itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini Ingat selalu pesan ustazah ya Don't forget to pray on time Don't forget to reach hari Quran Don't forget to obey parents Don't forget to study hard And be careful Selamat jumpa di video selanjutnya ya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya